Kok gitu aja bermasalah sih? Gua liat ya, si A itu masalahnya sama kayak Li, tapi dia gak ada masalah. Waduh, ngejudge ya, ngejudge. Itu juga itu nyebelin banget sih ngejudge. 10 Oktober 1992, menjadi pertama kali di dunia merayakan Hari Kesehatan Jiwa atau World Mental Health Day. Nah sejak saat itu, setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, selalu digelar sebuah acara untuk memberikan edukasi yang panjang kepada masyarakat tentang isu-isu kesehatan jiwa. Namun di tengah pandemi seperti ini tentu kita tidak bisa lagi memperingati Hari Kesehatan Mental atau Hari Kesehatan Jiwa secara besar-besaran. Namun hari ini saya berkesempatan untuk membahas isu-isu penting terkait kesehatan mental atau kesehatan jiwa bersama seorang ahli yang mana beliau juga adalah salah satu teman baik saya. Dr. Dr. Nova Rianti Yusuf SPK atau biasa saya panggil dia Noriu. Noriu ini adalah seorang psikiatrik yang tentunya sudah lalu-lalang ya membahas isu-isu terkait kesehatan jiwa. Beliau juga sangat aktif di akun Instagramnya, add to Noriu, untuk memberikan info-info yang sangat penting terkait kesehatan jiwa. Jadi sebetulnya makin gampang untuk saat ini kita memperoleh informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang penting, bagus dan terpercaya terkait kesehatan jiwa. Nah karena saat pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu, sekarang saya akan ngobrol dengan beliau secara virtual. Hai Noriu. Halo, apa kabar Marcela? Bila baik, kita sudah lama banget ya tidak jumpa. Kayaknya kita... Kayaknya akhir tahun 2019 ya? Bukan. Eh, apa 2018 ya? Nah, kita tuh ketemu yang kita ngobrol cukup lama itu waktu aku lagi mau shooting film Mas Garing. Ingat kan, konsultasi dengan dirimu tentang... Ya ampun, last three ya? Icon Haki dan Under the Tree, Under the Tree nggak sih? Under the Tree, terus karakternya namanya Last Three. Bukan, yang Last Three film Last Three yang sama Mas Eros, lain lagi. Oh, lain lagi ya? Eh, siapa sih karakter aku udah sampai lupa namanya. Cuma ya filmnya Mas Garing ya. Terus kedua, kita ketemu lagi waktu setelah DKI deh. Kalau nggak salah tuh udah... Ya ampun. Iya kan, di Kapital. Kalau nggak salah kan. Ya, ya, ya. Itu 2018. 2018 dong, Shay. Ya, ya, ya. Sekitar itu. Wah, anyway. Apa kabar? Terus gimana situasi pandemi untuk Nori yang nggak mau keluar dari rumah? Terus sekarang ini kan ada golongan super paranoid. Ada golongan yang, ya oke, berhati-hati paranoid tapi tetap bisa kerja di luar. Ada yang memang cuek sama sekali. Aku tuh keluar tuh kayak ke tempat yang jauh gitu. Kayak ke curug. Terus ya nggak ada manusia di sana. Kayak di Bogor. Aduh, jauh banget sih ya. Ya ampun. Pulangnya aja juga deg-degan gitu. Karena sepi banget gitu kan. Cuma lama-lama aku pikirnya aku berusaha menghindar dari manusia. Tau-tau aku ketemu apa. Bisa terserahin manusia. Terus kamu lagi. Oh, lucu sih. Namanya juga bukaya. Aku masih berkegiatan. Aku masih berkegiatan tapi yang itu super yang pakai masker. Bawa semua botol perlengkapan perang. Begitu banyak gitu yang sterilisasi ini gitu. Ya aku lihat waktu itu masih on aik pesawat kemana gitu ya. Yang hebat. Yang pertama kali trip aku tuh selama pandemi ke Bali. Itu aku. Ya. Itu aku parno banget. Semua aku semerasakan. Tapi semua orang jadi sadar kesehatan jiwa gitu. Jadi bener-bener aku tuh banyak banget, Marcella, diundang, ngomong tentang kesehatan jiwa. Sampai dapet rekor muri aku. Yang bener. Karena. Baru bisa. Tapi keadaan saat ini sangat relis ya. Dengan kondisi kejiwaan kita juga kan pasti berpengaruh. Iya, I believe that. Nah, aku tuh ada. Bentar ya ini anakku suka interupsi. Apa sayang? Udah. Udah aja ke bawah. Oh yang di sini. Udah aku bawa ke bawah. Terima kasih mas kanan. Udah sayang. Nah, Norio, aku langsung ya. Aku ingin bertanya beberapa pertanyaan ke kamu. Menurut Riskes Das, Riskes Kesehatan Dasar tahun 2018 itu kan ada gangguan depresi itu sudah mulai terjadi sejak rentan usia remaja. Ya, 15 sampai 24 tahun. Nah, gimana sih caranya yang efektif untuk meminimalisir depresi khususnya pada kalangan remaja? Iya. Depresi ini sebenarnya kita kembalikan ke faktor-faktor penyebabnya, Marcela. Itu bisa faktor biologi, psikologi, sosial. Aku breakdown sih ya. Kalau faktor biologi itu misalnya apakah ada cedera kepala yang bisa menimbulkan gangguan mental juga gitu. Kemudian apakah dia menggunakan narkotika gitu ya. Karena kan remaja ada kecenderungan ke sana juga. Nah, itu bisa tuh gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan narkotika. Nah, kalau faktor psikologi misalnya nih anak-anak sekarang tuh sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh udah buat modul yang namanya Life Skill Training. Jadi, anak-anak SMA itu diajarkan tentang resolusi konflik, kemudian kalau dia punya harga dirinya rendah atau self-esteem rendah, dia harus bagaimana cara menghadapi stres, kemudian juga bagaimana menghadapi up and down emosi, kayak begitu. Problemnya di suruh Indonesia belum semuanya dapat program ini. Sayang banget ya, karena dikembalikan ke anggaran dari daerah-daerah gitu. Karena harus dikembalikan ke pemerintah daerah. Jadi, nggak semuanya punya program untuk Life Skill Training. Nah, kemudian selain faktor psikologi, faktor sosialnya juga. Nah, ini waktu itu penelitian disertasi itu untuk beberapa stresor psikososial remaja itu, kalau ada idola yang bunuh diri aja itu berpengaruh loh ya. Ada idola yang bunuh diri. Kemudian juga bagaimana media sosial itu menjadi hal yang penting sekali buat mereka. Kemudian budaya instan juga, adiksi internet juga ya. Oh, ada yang menarik nih, problem mereka merasa prestasinya lebih rendah dari ekspektasinya mereka. Nah, ini baru kemudian ya faktor-faktor seperti orang tua bercerai, kekerasan dari teman, misalnya diejek, ya kekerasan verbal lah ya, ada yang tengkar fisik juga, kayak gitu. Jadi, banyak sebenarnya faktornya, dan ini yang harus dicegah gitu loh lewat faktor-faktor ini gitu. Bisa peran orang tua, bisa di sekolah. Nah, yang tadi sih yang bagus sih yang Life Skill Training ya. Jadi, mereka punya kecakapan atau keterampilan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan gitu. Cuma problemnya itu nggak dapet semua di Indonesia gitu. Iya, tadi Roryu sempat mention mengenai internet. Nah, ini sekarang era digital saat seperti ini ya, yang sudah begitu semua serba digital gitu. Nah, ketika akses internet sudah jadi makanan sehari-hari untuk kaum remaja, apakah ini juga mempengaruhi seorang remaja menjadi rentang, mengalami depresi? Dan sebetulnya ini kan harusnya juga justru bisa menjadi alat edukasi atau medium edukasi yang lebih masif. Iya nggak sih, kalau tadi Roryu sempat menyampaikan, sayang ada beberapa yang banyak gitu yang belum dapet. Sebenarnya bisa dioptimalisasikan harusnya dengan era digital saat ini justru. Iya, ini kita bisa bicara kalau kita bicara peran dunia digital buat remaja, ya bisa kita bicara durasinya, kita bisa bicara kontennya. Nah, kalau secara durasi dia terus-menerus menggunakan internet, ya dia akan terjebak dalam virtual reality gitu ya. Dan akhirnya ini bermasalah pada saat dihadapkan dengan realita yang bukan virtual. Nah, padahal ada penelitian nih menurut National Institute of Mental Health, itu kalau maturasi otak kan artinya matangnya otak gitu ya, maturasinya itu baru kelar usia 25 tahun. Jadi, kalau dia terus terpapar oleh backlit screen gitu ya, dari gadget dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari area-area di otaknya dia. Nah, akhirnya itu bisa mempengaruhi kemampuan komunikasinya dia, regulasi emosinya, bisa menjadi lebih impulsif, dan lain-lain gitu. Itu maksud Roryu lebih kepada penggunaan internet yang one way of communication ya, bukan seperti sekolah online saat ini, itu beda lagi kan? Iya, sebenarnya itu tetap ya, karena kan itu namanya terpapar dengan si cahayanya itu, itu kan penelitian National Institute of Mental Health. Tapi kan kita juga bicara konten, kalau kontennya positif sebenarnya nggak apa-apa, kalau sekolah kan positif ya. Cuma mungkin itu nanti beranjaknya ke kejenuhan, ke efektifitas proses pembelajaran, dan malah ke stres ya, si anak kalau dia terus terpapar dengan internet, tetapi dia tidak merasakan cukup variasi, sedangkan anak-anak remaja kan energinya besar, kemudian rasa ingin tahunya besar, kemudian butuh untuk burning energy gitu nggak sih? Selain untuk kreatifitas, tapi dia kan butuh juga untuk membakar energi dia secara fisik. Nah, ini yang bisa membuatnya frustrated ya, kalau terus-terusan menghadapi layar gitu. Pada akhirnya dia menyadari, kayaknya aku butuh DNA untuk keluar. Kalau dulu kan kayaknya senangnya pakai gadget, terpaku pada internet, tapi pada saat dia dihadapkan itu sesuatu yang serius, belajar, itu lama-lama dicenduh juga. Cenduh juga sama gadget ya? Iya, nah problemnya kalau konten tuh biasanya, ini yang pasienku mengeluh gitu ya, karena misalnya gini, eh anak saya tuh lagi senang, ini loh dok, si anaknya suka gambar kan, suka ilustrasi. Terus, tapi dia memfollow si kreator namanya ini gitu. Yang saya nggak suka adalah prestasinya bagus, karyanya bagus dok, tapi aku nggak suka secara personality-nya, nggak suka sepak terjangnya dia gitu. Jadi, dia khawatir karena sosok yang dikagumi sama anak ini, nggak sesuai dengan value orang tuanya gitu loh, nilai-nilainya beda gitu lah. Nah, ini akhirnya bisa menjadi problem juga, karena agak susah ya sekarang kalau anaknya tuh memfollow seseorang di Instagram, berarti jarang sih yang benar-benar cuma karyanya aja, tapi kan kehidupannya, personalitinya, ikut kebawa semua kan. Iya, iya, iya. Jadi, iya, kayak melihat sosok, kayak idola ya. Artinya kadang bukan hanya prestasinya, bagaimana kehidupan pribadinya, dan lain sebagainya gitu kan, pasti mereka juga ikuti. Nah, tadi terkait dengan peran orang tua ya, gimana sih sebaiknya peran orang tua memonitor kesehatan mental anak? Iya, sebenarnya, aduh, emang peran orang tua agak berat ya, kalau misalnya tadi dalam sisi konten aja, misalnya orang tua harus mensupervisi gitu. Ada sih, ada yang ekstrim-ekstrim, kayak misalnya, yaudah ya, di kamar nggak boleh ada wifi. Jadi, kalau pakai jaringan internet, itu semua di luar kamar gitu, jadi tersupervisi. Tapi itu kan nggak gampang ya, negosiasi sama anak juga. Terus, ya orang tua boleh sih, agak capable sedikit, agak pengen tahu, yang di-follow siapa sih, ya kayak orang tua pasienku. Akhirnya dia tahu kan, wah yang di-follow ternyata itu ya. Jadi, orang tua minimal bisa sedikit memagari, mungkin bisa ngomong-ngomong sesuatu yang agak menyerempet ke sana tanpa directly menyebut, eh, idola kamu ternyata gini-gini gitu. Nah, yang penting kan orang tua tahu, well informed, anak-anaknya dapat sumber informasi dari mana, mengidolakan siapa, mengagumi siapa. Nah, kalau anak-anak yang tidak main Instagram, tapi dia tuh banyak YouTube dan, ya, nonton TV ataupun YouTube gitu ya, internet, tapi bukan Instagram gitu. Iya, Kak, jadi memang kayaknya sekarang ada deh yang untuk... Anak-anakku soalnya belum mungkin karena usianya ya, mereka sama sekali nggak ke Instagram. Ada, tapi kayaknya ada cara untuk memblokir apa, tontonan apa, kayaknya sekarang ada deh, aku nggak tahu sih, ya, aku sendiri belum pernah menggunakan. Nah, jadi, yang aku lihat dari pasienku tuh sekarang mereka itu, lagi masa pandemi ini, ke YouTube itu malah justru untuk mencari yang namanya ASMR. Itu ternyata semacam, bukan white noise sih, itu suatu cara untuk dia bisa relax, dia bisa tidur, dia bisa menurunkan kecemasan gitu. Nah, sekarang anak-anak ini ke YouTube mencari ASMR, singkatan aja aku sampai lupa, cuma pokoknya itu bagus banget. Gimana anak-anak ini pada saat menonton itu, nah, dia mendapatkan noises sih, sebenarnya noises, suara bunyi yang menimbulkan ketenangan, memberikan efek relaksasi, malah membantu tidur. Jadi, generasi Z itu sekarang malah lebih, apa ya, memang dia lebih rentan ke masalah kejiwaan, tapi dia juga sangat-sangat aktif mencari cara untuk menghadapi kecemasan atau masalah kejiwaan yang mereka alami gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku pikir, oh, sekarang kok ternyata, misalnya aku perasaan, kayak sama pasien gitu, kamu apa yang kamu lihat di YouTube, ternyata sekarang mereka cari cara-cara untuk overcoming kecemasan, dan lain-lain sebagainya, itu menarik sih gitu. Jadi, mungkin bisa ditanya sih sebenarnya ke anak-anaknya, eh, kamu nonton apa gitu, dan kalau memang ada sesuatu yang menarik dan benar-benar meng-educate yang baru, itu kita show interest, mereka senang banget loh dalam suksesnya. Kalau aku, anak-anak aku kan laki ya, semua itu rata-rata tontonan itu ya superhero. Superhero. Yang banyak obrol aja kan. Iya, superhero. Yang powerful gitu kan, yang tiba-tiba punya keahlian apa gitu, yang kayaknya manusia tidak mungkin lakukan, hal-hal gitu yang mereka senang. Atau yang ya seperti papa troll, apa gitu-gitu ya untuk yang kecil. Dan mereka pasti senang banget tuh, kalau kita tuh kayak, eh, gila, kayak menunjukkan interest ke minatnya dia, tuh pasti happy banget sih. Happy banget. Problemnya adalah kalau orang tua sama sekali gak mau tahu. Kamu mau lihat apa, mau apa, terserah aja gitu. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk ya. Iya, padahal gitu. Nah, tapi memang kayaknya sih kalau orang tua tuh gak hanya di situ aja ya. Jadi bener-bener tuh dari awal, sekarang tuh bahkan di pendidikan anak usia dini ya, di PAUD gitu, ada kan program PAUD gitu. Itu tuh sebenarnya, ibu-ibunya tuh udah dilatih juga, Marcella. Jadi untuk mengajari ibu tentang bagaimana sih tumbuh kembang anak, bagaimana sih melihat perkembangan sensory motornya si anak gitu loh. Jadi orang tua itu sebelum anak-anak pake ke gadget pun, dia harusnya udah ketahapan-tahapan itu dulu gitu. Mempelajari, memahami, tumbuh kembangan si anak. Terus ngikutin perkembangan zaman, ya kan. Materi-materi mental health sekarang secara virtual banyak banget. Sekarang aja kita kan diskusi kayak gini loh. Tapi hati-hati, kemarin ada psikiater gadungan loh Marcella. Iya, sekarang psikiater gadungan. Iya, jadi aku kaget kan ngelihat di flyer gitu. Ada psikiater namanya apa gitu ya, kayak namanya. Tapi kan harusnya bisa dicek dong, bisa dicek dong sekarang kan udah jaman social media. Arti kan, status mereka bagaimana di Facebook, di Instagram, bisa juga mereka bikin fake ya. Iya, memberikan fake profile. Oh my God, scary tuh. Nah ini kita ngobrolin tadi tentang anak dan laki-laki. Untuk anak laki-laki khususnya itu kan sering sekali ada stigma harus kuat. Ya, anak laki-laki harus kuat dan gak boleh cengeng. Ternyata itu berdampak pada kesehatan mentalnya. Kebanyakan mereka merasa tertekan, terus juga sampai ada juga depresi, bahkan yang terparah ialah mereka mencoba membunuh diri. Nah terkait fenomena ini, gimana sih sebaiknya orang tua menyikap? ini dan apa sebaiknya yang dilakukan? Karena itu kayaknya cukup banyak ya. Sebenarnya sih sekarang, iya ya, ini sebenarnya ada yang masih, ada yang masih pakai pakem lama, seperti itu ya, yang masih menunjukkan cowok tuh gini, harus kuat, dan lain sebagainya. Sekolah lain gitu kan. Karena anak-anak ngong nih, karena sekarang kan juga lagi heboh dengan feminisme. yang he for she, kemudian apa lagi tuh, banyak banget kan, yang antaranya aktif itu Natalie Portman, terus apa lagi tuh, banyak banget kan yang ikut aktif. Nah, kayaknya sih hal-hal semacam ini memang harus didiskusikan, dan orang tua itu harus memahami, harus loh, harus memahami, bahwa nilai-nilai yang mereka tanamkan ke si anak, itu adalah nilai-nilai yang akan nantinya menjadi super ego si anak. Jadi kan setiap manusia punya, yang namanya it, ego, super ego. Nah, apa yang ditanamkan oleh orang tua, oleh figur parental, atau figur otoritatif gitu. Nah, nilai-nilai ini akan mempengaruhi perkembangan psikologi si anak. Jadi, kalau misalnya orang tua, pada saat anaknya lagi bertumbuh kembangan, menuju ciri kepribadian, ciri kepribadian kan umur 18 tahun terbentuknya. Nah, misalnya dalam fase-fase dia menuju ke sana, orang tua yang terus aja, kayak kamu harus seperti ini, kamu harus kayak gini. Itu ada tuh teorinya, namanya tyranny of the should. Jadi, should harus, harus, harus. Nah, akhirnya si anak... Apa agak begitu tuh harus, harus, dan harus. Ke anaknya terus. Ini harus begitu, ya kan. Dan di ujungnya, si anak malah, dia nggak bisa menjauhi lagi yang dia justru diharuskan. Iya. Dia jadi nggak bisa taklah punya jati dirinya sesungguhnya. Jadi, dia nggak bisa menemukan real self-nya dia. Jadi, dia malah terjebak di idealized self. Jadi, self yang diidealkan berdasarkan harus-harus dari orang tuanya. Nah, itu bisa bermasalah kejiwaan nanti si anaknya. Jadi, dia nggak berkembang sesuai dengan curiosity-nya dia, secara natural, gitu. Tapi bener-bener begini, 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 gitu. Itu masukan yang, itu hal kecilnya, tapi menurutku penting banget sih. Kadang-kadang kita orang tua tuh, nggak realize karena kita sayang banget sama anak kita, kita pinggang yang baik, gitu kan. Sehingga, kita punya pandangan seperti itu yang baik, sehingga kita tuh kayak, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi, sering kayak gitu. Ini namanya harus ya? Pasti nggak seharus ya? Ngomongnya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nanti kamu kok nggak begini, kamu akan begitu. Iya. Nah, terus, ini ya, Norio, kalau melihat ya, bahwa depresi yang berujung pada percobaan bunuh diri, ini kian tinggi di Indonesia. Nah, gejala sebetulnya perilaku ini, apakah sudah bisa dilihat sebelumnya nggak sih? Dan tanda-tandanya tuh seperti apa sih seorang mengalami depresi, dan sampai kita bisa notice gitu, dia sampai ada niat untuk bunuh diri. Sebenarnya tuh perubahan pada seseorang tuh bisa kita lihat. Problemnya adalah, kita gini aja deh, kalau kita sehari-hari aja ya, ngobrol sama orang gitu. Pasti orang ditanya, how are you? Ya, lo apa kabar? Baik. Padahal tuh di belakang baiknya, tapi, tapi-nya banyak banget sebenarnya. Cuma kayak, gue nggak yakin deh, mau cerita sama dia, dia bener-bener berempati, itu kepo doang. Lebih banyak kepo saat-saat ini mungkin ya. Tapi problemnya, untuk kita menunjukkan kita bener-bener berempati ke orang juga nggak gampang ya. Emang empati tuh harus di asah, dan kayaknya dalam kurikulum anak-anak sekolah kita nggak ada tuh yang namanya empati, diajarin. Empati kan berarti, bisa put oneself on someone else's shoes ya. Jadi, bisa merasakan, merah-berasakan apa yang dialami oleh orang lain, yang diderita oleh orang lain gitu. Nah, akhirnya, kalau kita biasa untuk melatih empati kita, dan kita pada saat berbicara dengan orang, kita bisa tahu nih, sebenarnya, kayaknya nih orang nih, antara salah satu dari tiga P-nya terganggu. tiga P itu maksudnya pikiran, perasaan, perilaku. Jadi, kalau orang, gangguan jiwa nih, itu pasti yang manifestasi klinisnya tuh di tiga itu, Marsela, pikiran, perasaan, perilakunya. Tiga P ya, pikiran, perasaan, perilaku. Perlaku. Nanti ada manifestasi klinisnya, muncul lah di sekitar-sekitar itu. Tapi kalau perasaan kan kita nggak tahu dong? Kita nggak bisa lihat kalau perasaan. Bisa, makanya kalau kita udah biasa sih sama orang itu, pasti kita bisa tahu ya. Kok kamu, dia biasanya kalau gue ceritain itu, kita tawa deh. Udah, kalau gue ceritain ini, jadi ini. Ya gitu loh, kalau kita sama ini berempati sama orang, pasti kita bisa tahu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi gini juga Noriyu, kan nggak setiap, tidak sedikit ya, orang yang malu untuk, apa ya, mengatakan bahwa dirinya tuh, kecemas gitu ya, akan sesuatu. Atau bukan mereka tuh tertekan, atau ada hal yang membuat mereka depresi. Nah, bagaimana cara mengenal gejala ini, jika orang tersebut tuh tidak mau termuka, dengan apa yang dia alami. Dan cenderungnya juga banyak orang yang pandai gitu menutupi. Iya, pada ujungnya itu adalah, kita tuh harus aktif listening. Ya itu tadi sih, kalau dengan aktif listening, kita juga jadi bisa melihat orang itu, dengan pikiran-perasan perilakunya dia, dengan kita memperhatikan, memperhatikan tanpa berkesan want to know, itu tadi. Ya nanti, kita bisa lihat sendiri, eh kok dia hari ini, acara ini dia tampilannya yang gimana, gitu ya, kok kali ini dia nggak ya, gitu. Kok biasanya dia kalau lagi ngobrolnya excited, kok nggak ya, gitu. Atau biasanya dia, kita bisa sekutar 3P itu aja, pikirannya dia, biasanya dia optimis, terus sekarang dia kayak pesimis banget sih, gitu kan. Terus, yang mungkin jadi lebih sensitif, lebih mudah marah, gitu. Biasanya diajakin becanda itu nggak masalah, ini kok jadi, ini marah banget sih dia pada saat bahas ini, padahal dia biasanya nggak apa-apa. Itu kan udah perubahan-perubahan. Tapi hanya orang tertentu ya, bisa melihat itu. Khususnya mungkin para psikiater, gitu. Seperti Nuriyu. Ya, sebenarnya kalau teman-teman, sebenarnya kita kan sebelum ke psikiater, pasti kan ke teman dulu ya, teman, saudara, gitu. Bisa sih kelihatan, bisa kalau lagi di meja makan, kita pasti ngumpul kan. Terus kita sama keluarga lihat, oh dia kok kayaknya lagi ini sih kok. Biasanya dia nggak, eh gitu loh. Tapi apa yang dilihat, ya itu tadi, antara pikiran, perasaan, perlakunya dia. Mungkin yang kelihatan perilaku dulu kali ya. Misalnya dengan gaya makannya, gaya duduknya, gitu. Biasanya dia gini, dia kok kayaknya gini, atau gimana, gitu kan. Terus perasaannya, ya itu tadi, lebih sensitif, lebih baper, lebih apa, gitu. Terus juga, kosong misalnya, gitu ya, kayak nerawang, kayak apa. Ini hal-hal yang sebenarnya. Gestur gitu-gitu juga menjadi, ini ya, kita perhatikan ya, harus itu tanda-tanda juga, menjadi simbol. Kita pasti merhatiin, Marcella, cuma nggak tahu itu adalah clue. Iya. Iya. Makanya aku bilangin, ya itu gampang aja, lihat 3P aja, pikiran, perasaan perilaku, itu aja berpatokan ke, itu aja. 3 hal itu aja. Itu aja udah banyak banget sih, cluenya yang bisa kelihatan dari situ, gitu. Nanti baru kita active listening aja, jadi lebih mendengarkan dia, gitu. Karena, kadang-kadang kita maksain curhat, juga nggak mau lagi orang, jadi bener-bener, dia ngerasa yakin, gitu, dengan kita, biasanya dia baru mau. Akan keluar dengan sendirinya ya. Ini aku kasih contoh ya, ini ada pasienku, anak remaja, dia tuh sensitif banget, dia akan lakukan bunuh diri, udah berapa kali, self-harm terus. Umur? Kalau lagi di media sosial tuh, lagi di, aku nggak punya, nggak langsung ngerti tuh, ada yang namanya WhatsApp yang untuk chatting, ada chatroom, yang di mana dia bisa ngobrol sama anak-anak yang suruh dunia, gitu ya. Dan anak-anak yang suruh dunia itu tuh bisa loh curhat, termasuk curhat ke dia. Jadi kayaknya mereka yang, ini kalau menurut aku, jadi kelihatannya orang-orang yang mempunyai masalah, itu merasa lebih yakin cerita sama yang punya masalah. Dianggapnya dia pasti lebih paham. Iya, karena mereka mengalaminya langsung, karena pengalaman biar bagaimanapun kan, kayak guru yang terbaik gitu kan, jadi somehow. Iya, iya, jadi kayak ada daya tariknya sendiri. Nah, kalau kita mungkin nggak mengalami hal seperti yang orang lain alami, minimal itu tadi. kalau kita menunjukkan empati, bahwa kita bisa merasakan yang dia rasakan, walaupun kita nggak pernah mengalami. Nah, harapannya itu bisa memberikan sebuah keyakinan sama dia ya, untuk bercerita, atau ya kita active listening aja gitu. Jadi, active listening itu artinya mendengarkan, tapi interest gitu. Iya, iya, iya. Laksudar mendengarkan ya. Laksudar jadi pendengar yang baik aja gitu kan. Artinya, listen with interest itu kan berarti kita pasti akan jadi curious juga, kita langsung bertanya terhadap apapun yang dia ceritakan gitu kan. Jangan dia cerita, kita kayak ngerawal. Atau apalagi ngejudge. Aduh, kalau dia ngejudge, gitu kan. Kalau gitu aja bermasalah sih, gue liat ya, si A itu masalahnya sama kayak Li, tapi dia nggak ada masalah. Dia ngejudge ya, ngejudge. Iya, itu juga itu nyebelin banget sih ngejudge. Tadi aku ada satu halnya yang jadi pengetahuan buat aku tuh Nuryu, ketika Nuryu bilang bahwa benturan di kepala, atau ada cedera gitu ya, di otak apa segala macem tuh ternyata mempengaruhi ya, pertumbuhan. Karena aku kan my boy, my second one, anakku yang dua itu kan brain tumor kan, dan dia sempat dioperasi. Jadi memang sih, kadang-kadang tuh yang kayak emosian, maksudnya kayak somehow ada hal-hal kayak impulsif ya. Impulsif yang kayak. Iya, iya, iya. Itu pengaruh nggak sih? Memang-memang bisa. Iya, pengaruh banget Marcella, karena biasanya tuh, itu kan artinya, Marcella ke dokter Saraf ya? Iya, Profesor Eka, dokter Saraf. Oh, oke, iya, iya. Memang dulu tuh, sejak zaman dulunya, sebenarnya neurosikiatri itu tidak dipisah. Jadi artinya, dokter Saraf dan dokter jiwa itu jadi satu. Gitu loh, kalau sekarang kan dipisah ya, aku dokter jiwa, terus yang Profesor Eka itu, berarti dia dokter Saraf. Karena apa? Karena keluhannya sering. Sebenarnya berhubungan ya, klinis-klinis kesyarafan itu, berhubungan dengan impact psikologis. Iya. Iya, ternyata. Iya, bener tuh, harusnya digabung atau nggak, memang ada dua dokter ketika ngobrol. Psikiater dan si Saraf, kalau memang ternyata dokter Sarafnya, tidak terlalu menguasai. Bener juga tuh. Tapi memang itu sih, makanya aku tadi jelasin di awal kan, bahwa penyebabnya itu adalah biologi, psikologi, sosial. Biologinya ya itu tadi, bisa kelainan di otak, atau ada cenderah, ada trauma, terus ya itu tadi bisa tumor gitu ya, terus ya itu tadi. Tapi kalau terkait dengan klinis itu, gimana dong kita? Berarti memang harus, artinya kesembuhan klinisnya itu mempengaruhi, berarti kan kita, apakah kita bisa merubah itu, kalau klinisnya masih sama. Tapi bisa nggak kita latih, atau kita ingin merubah dari pendekatan psikologi gitu? Iya, bisa kok. Biasanya sih, kadang-kadang dokter Sarafnya itu, pasti ngasih obatnya ada kok. Ada obat yang psikiatrinya. Pasti ada. Aku nggak ada sama sekali sih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia, biasanya kan tersarafnya kan juga akan assess. Kalau menurut assessment dia, perlu ke psikiater anak, karena usianya masih anak kan, ke psikiater anak dan remaja, pasti dia akan suruh kok. Kalau memang dia ngerasa, itu perlu banget. Jadi, akhirnya jadi dirawat bareng, artinya rawat jalan, tapi bareng gitu. Mungkin ada sesi sendiri, ke psikiater, supaya anaknya lebih nyaman ya, pas nggak ada si dokter itu. Jadi, kayak gitu. Memang erat banget kok, kaitannya gitu, antara otak dengan kondisi mental dan perilaku orang. Oke. Nah, terakhir nih, Noryu. Sudah lebih kan dari 6 bulan Indonesia ini mengalami masa pandemik. Dan, tak hanya soal kesehatan tentunya, tapi secara ekonomi, kita juga sangat terguncang ya. Dan, hal ini pun akhirnya berdampak pada kesehatan mental. Khususnya, kalau aku melihat, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah loh, masyarakat menengah ke atas pun, juga, banyak juga yang terkena impact, sangat besar gitu. Nah, tidak hanya, ya artinya ekonomi ini kan juga, karena sangat erat juga kan, kaitannya kepada kondisi psikisnya mereka ya, gitu, stress lakal dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah seseorang mengalami depresi gitu, di masa seperti ini? Iya, jadi, masalah, kan, ini banyak banget ya, yang menanyakan ini, tapi sedikit banyak, terus sebenarnya mereka juga udah menjalankan gitu, cuma, memang ada tahapannya, jadi, intinya adalah, saat ini yang penting, kemampuan coping. Coping itu artinya, menghadapi masalah ini. Hoping? Itu harapan maksudnya ya? Tidak tidak salah ya. coping yang baik dari individu, itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar, bahkan masyarakat luas, gitu. Jadi, ini penting banget gitu, jangan sampai, apa, dysfunctional gitu, menjadi disfungsi gitu ya, kalau individu-individu semakin banyaknya disfungsi, masyarakatnya juga akan makin terlemahkan gitu kan. Apalagi tadi, dengan problem ekonomi dan lain sebagainya. Problem ekonomi, pasti kita nggak bisa menangani secara langsung, tapi ada satu hal yang menarik adalah, sekarang banyak banget movement, atau gerakan-gerakan kesehatan jiwa di masyarakat gitu, yang ingin membantu masyarakat gitu. Jadi, macam-macam ada yang peduli ke lansia, ada yang ke anak, ada remaja, ada yang ke orang tua gitu. Nah, ini kan udah sign yang positif ya, tanda yang positif banget dari masyarakat kita. Nah, kalau secara individu-individunya, yang penting itu kan dia harus bisa menghadapi masalah dengan baik, beradaptasi gitu ya. Bahkan dia kemarin bisa mengadopsi kebiasaan baru, itu kan itu proses adaptasi. Nah, biasanya itu ada yang menarik sih, yang bagus itu kan coping-nya yang fokus pada problem. Kalau hokus. Coping ya? Coping atau hoping sih tadi kamu ngomong? Coping. Coping. Oke. Coping. C-O-P-I-N-G. C-O-P-I-N-G. Ya, coping. Coping. Coping, ya. Aku tuh kalau ngomong agak aneh ya, gaya-gaya aku dulu pernah pakai kawat, setelah pakai kawat, kalau ngomong agak aneh. Dengar tadi hoping, berarti apakah harapan berharap yang baik? C-O-P-I-N-G. Nah, ya itu, itu biasanya kan, kalau yang orang coping-nya fokus pada problem, itu bagus, dia akan berusaha menyelesaikan masalah. Misalnya, wah, masker skubah nggak boleh kan? Dia langsung cari tahu, berarti masker yang bagus apa gitu. Nah, kalau orang yang fokusnya pada emosi gitu ya, dia akan, abu doa amat deh, takdir aja lah, nggak apa-lama gitu kan. gitu, itu takdir deh ketularan atau enggak. Nah, sekarang yang menarik adalah masyarakat kita setelah udah agak lama nih, kayaknya ada jatuh pada dua kondisi nih. Yang satu, behavioral disengagement, jadi yang awalnya sudah berupaya, lama-lama mulai nggak berdaya juga nih, capek juga gitu. Tentu asa ya. Capek, ah gitu. Banyak kok yang orang merasa lelah dengan semua upaya, bahkan 3M aja udah males. 3M, nggak pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ada yang udah sampai kayak gitu. Tapi ada juga yang ini, mental disengagement. Ini yang menarik, dan ini banyak. Yaitu yang melamun, udah menghayal aja nih, saya lagi ada di mana gitu kan. Terus yang binge watching, hari-harinya yang bener-bener nggak terstruktur sama sekali gitu ya. Bener-bener udah deh day by day, gone aja. Kalau Marsela kan masih ada kegiatan. Rutinitas, masih ada tanggung jawab, kegiatan yang itu pengaruh juga. Itu masih, apa-apa bagus. Nah, sebenarnya situasi ini ya, menurut aku tuh challenge juga yang besar loh, untuk perempuan, khususnya ibu. Itu artinya oke soal ekonomi, mungkin mayoritas orang melihatnya ini akan menjadi membuat depresi itu lebih banyak kepada bapak rumah tangga gitu ya. Tapi kan tidak sedikit loh, ibu-ibu yang juga punya penghasilan, yang juga mendukung keluarganya. Dan kedua adalah, ibu-ibu ini sekarang jadi ekstra tugas dengan online school anak. Kalau yang bisa meng-hire, misalnya suster atau apa gitu, untuk membantu. Kalau dia juga harus kerja gitu, terus anaknya tuh rewel, yang segala online dengan masalah internet, historis, aku anakku gitu, soal ada jam-jam tertentu yang teriak. Karena internetnya tuh, nggak bagus. Wah, ibu, internet, set gitu. Oh, toh, 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 toh. wah, aku. Terus dua lagi kan, yang satu, yang kecil, yang satu, yang kelas satu, yang satu, kelas empat gitu kan. Yang kecil tuh kan masih harus didampingin gitu. Walaupun, ya kadang kalau kita ini bisa dititip gitu ya, mbaknya. Atau kadang-kadang mungkin sekali-sesekali ada kayak gurules atau apa. Tapi tetap. Nah, aku nggak kebayang tuh untuk yang betul-betul sendiri. Kayak ini aku beberapa hari nggak ada mbaknya gitu, sama sekali kan. Jadi aku masih harus kayak di sini ada kegiatan, terus aku juga harus ke bawah, kontrol anakku. Itu kadang-kadang itu kan kasihan ya. Mungkin tanpa disadari, bisa jadi cepat marah kan, emosional gitu ke anak. Jadi mungkin kalau dulu anak-anak kesalahannya segini, dia hanya, ah gitu. Segini ini jadi anak kesalahan yang sama, tuh dia jadi reaksinya. Lebih. Ini gimana tuh cara mengontrol. Itu kayaknya juga penting deh, informasi tersebut. Jadi memang secara individu-individu ya, akhirnya harus secara disiplin juga, itu lakukan upaya-upaya coping itu tadi. Dari mulai apa? Aktif bergerak tuh penting loh, itu tetap ya. Cuma Marsela kan di rumah kan banyak-banyak kita sendiri. Aktif bergerak untuk kita, bukan anak kan? Iya, orang tua-orangnya. Iya kan? Oke, artinya olahraga tetap, kayak aku yoga tuh it's still a must ya. Kayak gitu kan maksudnya, kayak yoga atau apa ya. Terus, mungkin, oh, ini yang menarik ya. Aku tuh rajin ikut webinarnya John Hopkins University. Ternyata yang mereka ajarkan terus-menerus, bahkan satu sesi diajari nafas. Itu adalah deep breathing. Jadi nafas dalam itu penting banget dilakukan secara reguler. Yang simple sih, tarik nafas lima, buang lima. Atau kayak Giselle Buncen itu, yang super model itu. Dia pakai tarik nafas dari hidung kanan, keluarin di kiri. Atau, ya, di selang-seling. Iya, aku pernah lihat juga. Itu untuk membantu dia menghilangkan kecemasan dan lain-lain. Nah, terus ada satu hal yang penting adalah emang harus fokusnya here and now. Karena, orang kan banyak yang berpikir jauh ke masa depan. Sedangkan si vaksin ini aja kita nggak tahu nih. Di beberapa tempat, vaksin aja berhenti prosesnya kan, proses pembuatannya. karena trialnya ada bermasalah dan lain sebagainya. Jadi, akhirnya memang kita harus fokus berpikirnya here and now. Jadi, saat ini dulu gitu. Bener-bener menikmati dulu saat ini. Jangan kemana-mana. Jadi, kita nggak bisa bicara mengenai what's next ya? So, here and now. Iya, iya. Kayaknya bener-bener aku sih mikirnya ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kayaknya di depan nanti. Iya, karena nggak tahu bener-bener deh. Soalnya takutnya nanti kita kecewa lagi gitu. Kalau kita udah jauh ke sana, tiba-tiba masih begini-begini terus gitu. Nanti akhirnya ini. Tapi yang penting survive. kayak sekarang PSBB udah selesai terus balik lagi kita semi-lockdown lagi atau PSBB gitu. Iya, itu bolak-balik kayak gitu. Aku tuh pendapatnya dari awal ini bener nggak sih harus dibuka? Artinya seharusnya kan tuntas dulu, dibuka pelan-pelan bertahap daripada kita bolak-balik tutup-buka. Bolak-balik tutup gitu. Nah, ya itu. Akhirnya kita jadi harus membentengi diri kita dengan fokus here and now. Aku sih percayanya gini, kalau mental well-being kita bagus, productivity will follow kok. Jadi, kalau bener-bener kita menjaga kesehatan mental kita dengan tadi, olahraga, dengan deep breathing, dengan coping yang baik, aku percaya banget sih itu bisa membantu produktivitas pada akhirnya. Soalnya alih-alih jadi produktif, orang malah jadi marah-marah, kacau, kalau taruh maksain gitu. Tapi dia nggak menjaga balance dirinya. Emang kayaknya sepele banget gitu. Aku sih yang baby-baby. Mental well-being ya? Apa tadi? Mental well-being. Mental well-being. Kesejahteraan mental. Itu yang menjadi dasar ya. Produktivitas pasti mengikuti. Betul. Nanti kalau produktivitas baik, ya otomatis ke depannya juga lebih baik. Nah, terus ada aplikasi nih, Marcella. Aplikasinya Kementerian Kesehatan. Namanya Sehatpedia. 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 Ini aku sampai ngomong setiap kali ini, aku pasti memperkenalkan. Artinya orang bisa konsultasi di situ juga. Exactly di situ. Jadi kalau misalnya udah mencoba segala cara, udah deh tetap aja gue bonek nih, gue harus ngomong sama orang gitu. Udah curhat sama orang, masih nggak kerasa enak gitu ya. Nah, itu dia pakai aplikasi ini, tinggal di download. Di sana tuh ada 110 psikiater lebih loh. Banyak banget. Secara gratis. Kayak kayak tadi ya? Ya. Ini harus ada curhat ujian praktek. Dan ini mereka secara gratis. Gitu. Jadi, aku pikir ini bagus banget membantu untuk tahap awal. Jadi nggak usah mikir dulu apakah gue harus ke psikiater ya. Karena kan rumah sakit takut. Apa takut gitu misalnya. Berangkat ke sini dulu aja gitu. Konsultasi dulu secara online. Ini online kan? Ya, lewat aplikasi. Ya, chatting gitu aja. Misalnya secara virtual. Ya, virtual. Bisa chatting dulu. Chatting dulu. Ada ruang chattingnya. Oke. Nanti baru dilanjutkan. Dokternya itu biasanya kan ada praktek juga di rumah sakit lain. Itu hanya untuk engage dulu ke dokternya. Nanti kan bisa selanjutnya terserah. Misalnya, yaudah deh. Berarti kamu harus konsultasi bener-bener kayak dokter pasien. Dia bisa ngasih tahu ke kliniknya atau apa gitu. Yang aman atau apa gitu lah. Itu kalau udah harus next. Tapi kalau hanya dukungan psikososial dan kesehatan jiwa saat ini itu bagus banget gitu. Lewat aplikasi. Ya, itu salah satu informasi yang bagus ya. Yang mudah-mudahan RTG bisa diakses untuk oleh masyarakat luas. Terus ini ada satu hal namanya resiliensi. Resiliensi itu apa ya? Resiliensi itu kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah, menghadapi pandemi, menghadapi lockdown, menghadapi bolak-balik PSBB. Nah, itu namanya resiliensi. Jadi, setelah dia melewati segala hal yang gak enak itu dia bisa tetap menjadi, berfungsi dengan bayi gitu. Bahkan dia merasakan ada personal growth gitu, ada pertumbuhan gitu secara personal. Maksudnya, wah setelah dia melewati ini ternyata dia menjadi better person atau apa. Itu resiliensi. Nah, ternyata Harvard ngasih saran nih untuk resiliensi itu ada tiga. Jadi, satu itu kan imbaratnya tuh seperti jungkat-jungkit gini ya. Ini beban negatif, nah ini hal yang positif. Saat ini nih, kayaknya negatifnya lebih berat dari yang positif. Jadi, posisinya kita lagi begini nih, jomplang ke kiri. Nah, ternyata karena jungkat-jungkit itu berarti yang negatifnya dikurangin. Nah, cara ngurangin yang negatifnya itu diantaranya tuh misalnya kita bermanfaat untuk orang lain. Misalnya orang tua yang bermasalah di rumah. Berarti anak membantu meringankan misalnya beban orang tua dengan cara apa gitu. Nah, jadi karena masalahnya sekarang jadi kolektif ya. Kalau yang di rumah isinya banyak, ada orang tua, ada kakek nenek, ada anak, waduh itu bertumpuk-tumpuk segala masalah. Ada yang di PHK, ada yang ini gitu. Nah, jadi artinya bagaimana seseorang membantu kelompoknya itu gitu, supaya menjadi lebih ringan gitu. Nanti supaya masalah itu berkurang di sisi negatifnya. Nah, terus bagaimana caranya kalau mau menaikkan hal positifnya? Menaikkan hal positif itu ternyata dengan membangun responsif communication. Jadi, kita benar-benar harus membangun komunikasi yang positif gitu di lingkungan tempat kita berada. Jadi, ada contoh nih pasienku. Dia, ada kalanya nggak cocok kan sama bapaknya, tapi cocoknya sama ibunya. Tapi begitu pandemi ini, ternyata mereka punya game night. Oh, oke. Dan dia nunjukin, karena itu konsultasi virtual game, dia tunjukin semua board game-nya. Siapa yang bikin board game-nya? Board game-nya banyak banget. Yang bikin bapak-nya? Jadi, dia sekeluarga main, akhirnya dengan melalui board game itu, itu komunikasinya jadi bagus, jadi ice breaking. Berarti ini bisa jadi salah satu solusi ya? Jika ada pertanyaan kayak pada akhirnya ketika seorang sudah merasa cemas ataupun depresi di masa pandemi seperti ini, yang sebaiknya dilakukan apa dan bagaimana sih sejauh apa peran keluarga? Berarti ini sebenarnya salah satu nggak sih? Sebenarnya hal-hal yang simple gitu. Kayak misalnya di meja makan, lagi ngobrol, dan lain sebagainya. Kan adanya itu-itu aja ya orangnya. Jadi, kita benar-benar kayak ngomongnya yang enak-enak aja gitu. Gak usah ngomong yang langsung nyulut api gitu kan di meja makan gitu. Jadi, kita benar-benar ngomong yang asik aja ya, film kayak, kita mau ngapain nih gitu. Eh, kita mau main board game, bus apa. Hal-hal yang mungkin nggak penting, tapi membuat komunikasi berjalan lancar. Dan life, life, fun. Iya, fun aja, asik survival bareng yang enak. Nah, terus ya itu tadi, takut tanya sama anak itu, kamu gimana? Aku sekarang jadi deket sama papa dan I feel I have a stronger bonding with my mom. Dia bilang, itu adalah impact positif pandemi ya. Dia bilang, iya, kita punya game night. Ini board game-nya banyak banget. Dia mau nunjukin segala macam board game. Di situ mereka interaksinya jadi bagus. Nah, jadi itu yang dikatakan responsive communication. Jadi, membangun hal positif diantaranya, yaitu mungkin kalau ada gap dalam komunikasi dengan cara-cara yang icebreaking kayak gini, itu bagus. Dan satu lagi, ternyata, setiap orang kan butuh tetap berfungsi. Tetap bisa melakukan fungsi eksekutifnya lah, kesehariannya, ngapain. Itu ternyata benar-benar disarankan pakai alat bantu. Ya, itu tadi yang aku bilang, supaya hari-hari terstruktur ya. Hal simple aja, misalnya, alarm. alarm di telpon atau apa gitu. Pokoknya jangan sampai hari nggak terstruktur. di situ justru orang akan, atau nulis agenda, gitu kan. Jadi, orang akan merasa, wah ternyata hari gue tuh berlalu dengan produktif ya. Jadi, tetap efektif ya. Jadi, ada hal positif yang kelihatan. Dan ada produktifitas. Terus juga dibantu dengan, ya alarm lah, jam segini, oh gue harus ini. Jam segini gue harus ini. Itu kita bisa menjaga supaya hari-hari jangan membuat kita nggak ada peran. Nanti kita pasti merasa lebih negatif ya. Kalau kayak gitu, pasti akan merasa, gila, satu hari lewat lagi. Tanpa makna. Jangan sampai biarkan satu hari lewat tanpa makna ya. Jadi, kayak gitu. Misalnya dibanding dulu gitu, supaya harinya terstruktur. Kalau nulis agenda tuh juga bagus. Misalnya malam kita buat checklist kan, apa yang udah dikerjakan dari yang semalam list kita buat. terus kita kan checklist. Ya lumayan nih, ternyata udah dua yang gue kerjain dari tiga. Gitu kan. Itu kelihatan tuh, kerasa gitu loh. Waktu kita nge-checklist tuh, kerasa banget gitu. Pas mau tidur kan, kayak, ah oke, nanti gue besok kerjain yang ini lagi. jadi hal-hal semacam ini. Tapi itu disarankan banget untuk menjadi alat bantu kita gitu. Untuk kita bisa berfungsi dalam kesarian gitu. I'll do that. Iya, iya. Selama ini kan kita punya agenda, agenda kerja kan, yang dipegang oleh, misalnya kayak kita punya sekretaris juga, terus kita juga punya Google Calendar gitu kan. Tapi, jarang tuh yang kita catat secara tertulis, di checklist. Deadline-deadline atau apapun yang harus kita lakukan yang tidak hanya kerjaan ya. Kayak kita ada di rumah atau yang lain hal yang kaitan dengan keluarga yang harus kita beresin, avoidment apa. Kadang-kadang kita semua di kepala loh. Kita ingat, kita nggak checklist gitu. Artinya, oh iya ya, itu belum gitu. Tapi kalau dicatat seperti itu, ya bener juga tuh. Jadi kita tahu, dari semua deadline kita yang tidak hanya pekerjaan, udah berapa banyak nih kita gunakan secara efektif waktu kita ya. Jadi kita udah capai. Menjaga jungkat-jungkit itu supaya balance katanya. Nah, terus, ya misalnya, udah melakukan dua hal nih, berarti gue boleh makan cheesecake. Ngasih reward. Ngasih reward ke diri sendiri itu penting banget. Jadi apa ya, be compassionate to yourself. Kita harus compassionate ke diri kita. Jadi, kalau kita udah melakukan satu hal, gue dapat ini. Kalau gue dua hal, berarti cheesecake dan apple crumble. Hal itu tidak hanya kita terapkan kepada anak ya. Jadi kayak dia lakukan sesuatu, kita kasih sesuatu gitu, tapi ke kita juga, dari kita. Aku tuh kalau makanan, masalahnya gak ada. Gak ada ini ya sih, ukurnya. Jadi selalu libur terus. Jadi kayaknya, gak bisa direm. Nah, makannya berarti makanan sekarang dijadiin reward. Tidak. Jadi reward terus nih makannya. Ini belum ngapa-ngapain, udah reward terus sih. Reward terus. Bahaya. Apa kek? Pandemik ini jadi reward terus loh makanan. Iya. Apalagi liat di Medsos kan, di Instagram muncul kan. Dan kadang-kadang orang juga promosi kan, pingin kirim dan kirim dan kirim dan kirim. Akhirnya kita coba dan enak dan habis gitu. Itu boleh juga. Gak apa-apa beli, tetap dibeli, tapi makannya nanti. Lihat dulu. Hari ini gue udah nyosain ini ya. Oke. Itu pasti seru banget. Kontrol ya intinya. And balance. Well Noryu, thank you banget waktunya. Aku yakin segala informasi yang tadi Noryu berikan itu insya Allah ada manfaatnya ya. Khususnya buat para ibu, buat semua orang yang ya yang mungkin mengetan sadar atau tanpa disadari itu mengalami depresi di masa pandemi. Mudah-mudahan sehat selalu dan lekas pandemi ini berakhir sehingga kita bisa ngobrol lagi, tetap buka secara langsung. Karena biar bagaimanapun ngobrol virtual tuh sekarang sudah menjadi kebiasaan, ada efektifnya juga, ada efisiensi juga, tapi ada hal-hal yang tetap kita sedikit kehilangan gitu ya. Berbeda rasanya sama ketika kita tuh ngobrol tetap buka langsung. Oh, itu gak tergantikan. Gak tergantikan. Banget. Makanya sebanyak-banyaknya ini kayak itu masih kurang sih rasanya. Tapi ya, it's better than nothing. Itu aja sih. Ya, at least this is the best thing that we can do right now ya kan. Oke, Noriu. Thank you so much. Take care. And keep in touch. Ya. Jangan terus ya, Marcela. Salam buat keluarga. Salam juga buat keluargamu. And sukses. All the best. Stay healthy. Yes. Wah, ternyata tidak terasa waktu cepat sekali dan kita sudah begitu banyak diskusi yang menurutku tidak hanya fun tapi juga penuh informasi akurat dan bermanfaat yang mudah-mudahan semua sahabat Marcela atau penonton di rumah bisa mendapatkan ilmunya juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi juga bagaimana kita menjaga health well-being kita di saat pandemi. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan lupa untuk selalu utamakan kesehatan. Stay safe. Stay healthy. Stay productive. Stay creative. And stay positive. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Bersama kita berkarya. Bersama kita berbagi.